Hakim pengadilan tinggi Banten menguatkan putusan pengadilan negeri Tanggerang yang menghukum Indra Kens hukuman penjara 10 tahun. Namun ada yang merupakan dalam fonis pengadilan tingkat banding ini. Pengadilan tinggi Banten memutuskan sebuah parang bukti yang disita dari Indra Kens harus dikembalikan kepada korban. Sedangkan keputusan sebelumnya parang bukti serahkan kepada negara. Kasus Indra Kens memasuki babak baru. Aset yang dikembalikan ke korban Imbas tadi dikabulkan ngebanding oleh pengadilan tinggi Banten. Sebanyak 38 aset milik Indra Kens dikembalikan ke korban Binomo. Aset tersebut mulai dari uang, tanah, dan bangunan, jam tangan, hingga mobil mewah. Dalam kasus ini aset Indra Kens didapat dari para korban yang jumlahnya 144 orang dengan kerugian kurang lebih 83 miliar rupiah. Keputusan pengembalian aset ke korban berdasarkan putusan pengadilan tinggi Banten yang menganulir fonis PN Tanggerang yang sebelumnya memutuskan aset Indra Kens dikembalikan untuk negara. Pengadilan tinggi Banten menilai korban investasi bodong Binomo tidak berjudi, sehingga mereka berhak menerima aset-aset yang disita dari Indra Kens. Ya, benar dalam putusan pengadilan tinggi yang diputus pada tanggal 9 Januari 2003, status barang bukti yang terdapat dalam barang bukti tersebut, dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara profesional melalui pengurus paguyupan para korban sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Kasus ini menjadi angin segar untuk para korban penipuan Indra Kens. Sejak awal, korban menuntut agar aset-aset dikembalikan. Berbeda dengan keputusan Indra Kens, terdakwa kasus kualteks Doni Salmanan hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, hakim menyatakan aset Doni yang sudah disita dikembalikan ke terdakwa. Putusan ini sangat mengejutkan para korban penipuan Doni yang menginginkan aset Doni dikembalikan kepada mereka. Kini, putusan Doni Salmanan masih menunggu hasil panding di pengadilan tinggi. Akankah asetnya akan dikembalikan ke korban seperti Indra Kens atau tetap milik Doni? Kita tunggu hasilnya. Dari Sarang, Banten, Mahes Saabriandi, ANews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.